Slide 20, kita membahas mengenai pemasaran agribisnis ini menambahkan nilai kepada produk-produk pertanian. Kegiatan dari pemasaran pertanian ini akan meningkatkan nilai tambah bagi produk-produk pemasaran. Pemasaran agribisnis ini menambah nilai produk pertanian dengan mengubah produk pertanian mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi, yang lebih diminati oleh konsumen. Nah, berikut adalah beberapa cara pemasaran agribisnis menambah nilai produk pertanian. Yang pertama, creating new value. Apa yang kita maksud dengan creating new value? Yang pertama, menciptakan nilai baru dengan mengubah komoditas pertanian menjadi produk atau membuat produk pertanian atau produk sampingan menjadi lebih berharga. Produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan pembeli atau memecahkan masalah yang dialami pembeli, sehingga dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi bisnis. Yang kedua, changing the physical state of the form. Mengubah keadaan bentuk fisik dengan mengubah keadaan atau bentuk fisik suatu produk pertanian, seperti mengolahnya menjadi tepung, minyak, atau keju, maka produk tersebut dapat menjadi lebih bernilai dan menarik bagi konsumen. Nah, yang ketiga, enhancing the value of the product, yaitu meningkatkan nilai produk, dengan membuat suatu produk dengan cara yang meningkatkan nilai suatu komoditas pertanian. Misalnya dengan menggunakan praktik pertanian organik atau berkelanjutan. Nah, produk tersebut dapat menjadi lebih bernilai dan menarik bagi konsumen. Silahkan, Bapak dan Ibu, menuliskan chat di kolom komentar video. Apa produk pertanian yang dapat meningkatkan nilai produk, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang memiliki dimensi berkelanjutan. Baik, berikutnya, storage, penyimpanan. Penyimpanan ini juga akan meningkatkan nilai tambah dari sebuah produk. Dengan menyimpan produk pertanian di fasilitas yang sesuai, seperti gudang, silo, produk dapat tersedia pada saat dibutuhkan, sehingga menambah kegunaan waktu pada produk tersebut. Yang kelima, transportation. Dengan memindahkan produk pertanian dari lahan pertanian ke pasar, menggunakan berbagai moda transportasi, seperti truk, kereta api, dan kapal laut, produk tersebut dapat tersedia di tempat yang dibutuhkan, sehingga menambah kegunaan tempat pada produk tersebut. Strategi dan kebijakan pemasaran yang efektif, ini dapat membantu mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor pertanian, dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas fungsi-fungsi tersebut. Dari pengalaman, Bapak dan Ibu semua, tuliskan di chat di komentar. Apa produk yang menurut Bapak Ibu memiliki nilai tambah tinggi, karena diangkut dari tempat pertanian ke tempat Bapak Ibu sebagai konsumen? Terima kasih telah menonton!